Salah satu video yang cukup viral, yang itu saya saksikan ataupun saya lihat dari video-video saya adalah tentang melawan kemustahilan. Bahkan saking viralnya gitu ya, kalau misalkan diketik Dewai Keprega, itu yang muncul pertama kali adalah Dewai Keprega melawan kemustahilan gitu ya. Dan salah satu video yang di upload oleh orang lain gitu ya, oleh salah seorang ataupun salah satu komunitas yang pernah mengundang saya, itu bisa tembus di angka hampir setengah juta penonton. 544 ribu view. Nah sekarang muncul pertanyaan, kalau misalkan disingkat dari sekian banyak durasi yang 2 jam itu, sebenarnya apa sih melawan kemustahilan itu? Dan bagaimana sih persepsi Kang Dewa ini tentang melawan kemustahilan? Nah semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi video yang durasinya pendek ini saya akan sampaikan rumus melawan kemustahilan ala Dewai Keprega. Jadi teman-teman, pada dasarnya semua yang ada di dalam dunia ini gitu ya, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Allah maha kun faya kun. Kun faya kun. Jadi maka jadilah. Bagi kita emang mungkin mustahil, tapi bagi Allah emang gak ada yang mustahil. Kenapa? Karena mudah baginya untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mungkin kita divonis sakit, tapi sama Allah bisa jadi disembuhkan seketika. Mungkin kita divonis orang yang gak bisa sembuh. Mungkin kita divonis gak bisa hamil, tapi sama Allah bisa jadi diberikan keturunan. Mungkin bagi kita emang gak mungkin utang 10 miliar, ratusan juta, miliaran bisa lunas. Tapi bagi Allah lagi sangat mungkin untuk bisa segera lunas tanpa kepikiran gimana caranya. Itu yang masih dengan melawan kemustahilan. Maka konsepnya adalah sangat-sangat tenta dengan konsep keimanan. Maka judul-subjudul dalam buku yang pernah saya tulis tentang melawan kemustahilan adalah menguji keimanan, menjemput keajaiban. Jadi ujian keimanan kita, manusia itu, kawan-kawan, pasti diuji. Bagaimana kita hidup, pasti akan ada yang namanya ujian. Apabila kalau kita ngaku diri beriman, pasti banget diuji. Jadi jangan ngaku diri beriman kalau misalkan kita belum diuji dan gak siap untuk diuji. Konsep ini yang kita mainkan. Rupusnya gimana, Kang? Ada beberapa sebenarnya poinnya. Satu, tentang konsep sofa marwah. Apa itu sofa marwah? Intinya saya sampaikan, intinya adalah kita perlu terus bergerak dan mengimani setiap gerakan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar pada saat melakukan sofa dan marwah? Bolak-balik sampai tujuh kali. Ketika ditinggal sama suaminya Nabi Ibrahim, bolak-balik tujuh kali untuk mencari yang namanya minuman ataupun makanan. Tapi gak keluar tuh makanannya di sofa ataupun di marwah. Ternyata makanannya keluar, minumannya keluar adalah di kakinya Ismail sendiri. Dan itu yang dilakukan dengan zam-zam. Kadang kita ini bergerak jualan produk A, B, C, D, E gitu kan. Ternyata yang duitnya gede buat kita itu adalah Z gitu ya habis jadi. Nah kita gak pernah tahu. Nah maka rumusnya adalah sekarang dalam kondisi lagi pusing, lagi stress, lagi frustasi. Jangan mikirin gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti. Udah jalanin aja, gerak aja gitu ya. Gerak, ikhtiar. Nah ikhtiar ini sembari penuh dengan keimanan. Meyakini tentang rukun iman. Bagaimana rumusnya rukun iman itu kan ada enam ya. Yang namanya kan rukun iman itu adalah kododan kodar. Imani saja, lakukan. Terus bergerak, terus ikhtiar. Ikhtiar dibangun, hasil nanti didapat. Oke, itu nomor satu. Yang kedua rumusnya adalah tentang tongkat Musa. Bagaimana kisah Nabi Musa? Karena waktu dalam kondisi dikejar Fir'aun, di depannya ada laut gitu ya. Yang dalam kondisi tersebut, Allah perintahkan untuk pukulkan tongkatmu ke laut. Padahal kalau dipikir-pikir gak masuk akal, ya Allah emang saya mukulin tongkat ke laut. Tapi lagi-lagi, kita gak bisa cuma pakai akal logika sederhana. Kita menggunakan keimanan kita. Ketika Allah perintahkan, lakukan. Pukulkan, ciprat, terbelah itu laut. Sama kayak kita. Apa hikmah dari tongkat Musa ini kawan-kawan? Solusi itu dekat. Ya, solusi itu dekat. Saya tidak pernah menyadari, ternyata solusi saya itu adalah tulisan saya sendiri. Saya tidak pernah menyadari bahwa ternyata adalah buku menjadi salah satu wasilah saya untuk bisa bangkit dalam kebangkrutan. Nah, saya gak tahu solusi Anda apa. Tapi biasanya solusinya itu dekat dengan Anda. Cuma Anda gak sadar. Seberapa sering kita megang kacamata gitu kan. Tiba-tiba misalkan, kacamata gue mana ya? Atau katakan lagi pakai kacamata. Kacamata gue mana? Kan itu dipakai. Megang kunci mobil, kunci motor. Kunci motor gue di mana? Padahal lagi dipegang. Jadi, solusi itu dekat. Jangan nyari-nyari jauh. Coba lebih resapi lagi. Kira-kira apa potensi yang udah Allah kasih yang sekiranya kejitokat Musa Anda. Yang ketiga adalah, yang paling penting juga selain ini adalah tentang namanya detonator kebaikan. Apa itu detonator kebaikan? Anda perlu sedikit ataupun bahkan sering membantu banyak orang. Konsepnya adalah bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Kalau Anda pengen dibantu sama orang lain, dibantu sama Allah, maka Anda harus sering bantu orang. Karena pada dasarnya, risiko itu ada di alokasi lewat orang lain. Maka tugas kita adalah bantu orang sebanyak mungkin, agar orang nanti bantu kita. Pertolongannya hadirkan lewat kita, ke kita. Ini konsepnya. Jadi, detonator itu kan pengungkit bom, yang bikin nyala bom itu, meledaknya kan gila-gila. Kan alatnya kecil. Tugas kita adalah melakukan hal yang kecil saja, yang mungkin menurut kita sederhana, tapi menurut orang lain efeknya luar biasa. Nah, maka mulai sekarang melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, tindakan-tindakan kecil, yang menurut kita mungkin biasa, tapi efeknya luar biasa. Contoh sederhana adalah, Anda mengisahkan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Orang akhirnya berubah. Orang akhirnya bertobat. Orang akhirnya berhijrah. Wasilahnya lewat Anda. Yang video yang dibagikan lewat Anda. Ada kecil perhatian pahalanya loh. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang serupa seperti orang yang ditujukinya. Itu nomor tiga. Yang keempat apa lagi, Kang? Nah, yang keempat yang penting juga, small test. Apa itu small test? Seringkali ketika istri sudah niat menjadi orang baik, pengen bantu orang, gitu ya. Lalu nguji kita dengan hal-hal kecil. Misalkan apa? Komentar orang. Nyinyiran orang. Ncibiran orang. Nah, nolongin orang lu aja susah. Karena Allah lu nih sok-sokan sharing. Padahal lu aja bisnisnya gak bener, gitu. Nah, ujian tentang yang namanya, bahwa melakukan itu bener-bener muli lihat karena Allah. Kalau Anda berhenti karena omongan manusia, berarti Anda melakukan karena manusia. Betul gak? Nah, maka sekali lagi, yang keempat kita pastikan lolos. Gimana itu tetap jadi orang baik, walaupun kondisinya lagi sulit. Walaupun nyinyir di cibir. Ya, itu masih ada. Dan itu jangan kecil. Saya sering bilang, pembalap motor, pembalap mobil, itu gak mungkin jatuh karena ada batu besar. Jatuhnya itu karena ada kerikel-kerikel kecil, ataupun pasirnya gak kelihatan. Jangan sampai kita jatuh gara-gara small test. Ya, gara-gara cibiran orang, ajar belah terus-terusan. Yang nomor lima adalah, ditelan paus. Konsepnya apa itu ditelan paus? Belajar dari kisahnya Nabi Yunus. Pada saat ditelan paus. Waktu itu ditelan paus, kan bisa aja dia ngeluh. Ini kenapa saya ditelan? Tapi dia meyakini bahwa, dia dirinya salah. Laila ila, subhanaka ini kutumina zolimin. Tidak Tuhan selain engkau, maksudnya engkau, aku orang zolim. Nah, kita ini seringkali pada saat kita lagi jatuh, lagi punya masalah, kena musibah, merasa bahwa, kenapa harus aku ya Allah? Dan bagi Allah, kenapa enggak juga? Maka, mulai sekarang nomor lima konsep ditelan paus ini adalah, kita menyadari bahwa kita ini banyak salah, kita ini zolim, sama diri sendiri, tadi banyak dosa, banyak-banyak istighfar dan taubat. Ini konsepnya memang rada aneh gitu kan, tapi sekali lagi, inilah yang justru yang ternyata memberikan efek luar biasa buat kehidupan kita. Tidak harus dimasukkan ke akal, yang penting masuk ke iman. Bisa dipahami? Nomor enam adalah, yang dinamakan dengan santan kehidupan. Jadi santan kehidupan ini adalah, kita mengetahui betul, bahwa yang namanya, hasil yang maksimal itu akan didapat ketika kita berupaya keras, juga maksimal. Santan, teman-teman, sebelum jadi santan, prosesnya itu panjang. Dari kelapa dulu, dipelek dulu, dipelek dulu, ah, panjang. Manusia juga sama begitu. Konsep arang intang. Arang sama intang sama-sama dari karbon. Kenapa ada arang ada intang? Karena beda proses tempatannya. Nah pasti kan kita jadi intang. Pasti kan kita nikmatin prosesnya. Seperti santan tadi. Sebelum jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, kita akan diuji dengan banyak hal. Tugasnya ngapain, Kang? Pasrah, tawakal saja. Apapun komentar orang, apapun cibiran orang, nikmatin saja. Seberat apapun masalahnya, kita nikmatin saja. Yang keterakhir, yang ketujuh adalah semangat langit. Ini penting, buat niatkan segala sesuatunya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Niatkan segala sesuatunya untuk memperbesar, memperbesar peluang kita untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah gitu ya. Dan pastinya adalah bakal kematian kita. Jangan sampai kita salah niat. Bikin konten, hanya sekedar pengen dapat subscriber ataupun follower. Bikin tulisan, karena hanya sekedar pengen bisa dicap ataupun diapresiasi baik gitu kan. Hal apapun yang sifatnya penilaian manusia itu mulai diabaikan. Nggak peduli ya. Gue ngelakuin ini karena memang fokus buat gue sejatinya, supaya nanti di akhirat Allah selamatkan. Habis itu dipahami? Yuk kita mulai memiliki yang namanya semangat langit. Terobsesi dengan akhirat. Ketika kita terobsesi dengan akhirat, dunia bakal dapat. Fokus ke akhirat, tanpa lupa dunianya gitu. Nanti bakal dikasih gunung sama Allah tuh. Tujuh konsep tadi teman-teman adalah tujuh konsep rumus melawan kemesahilan. Jadi setiap kali Anda sekarang ngalamin sesuatu yang memang merasa menyembuh stahil, coba diperhatikan tujuh hal ini. Mulai yang pertama adalah Anda terus bergerak saja, ikhtiar, tanpa henti. Kedua, Anda merasa meyakini bahwa suri-suri dekat. Asalkan apa, Anda juga meyakini potensi diri Anda apa gitu kan. Ketiga, Anda mulai membantu orang lain yang banyak. Anda melewati langkah-langkah ujian kecil. Anda mulai berbanyak istighfar dan taubat. Menikmati prosesnya, sabar, tawakal. Ya, terus juga apa namanya, pasrah gitu kan. Dan terakhir, orang niatkan karena Allah semangatnya adalah semangat untuk akhiran. Itu teman-teman ya. Jadi semoga video singkat ini walaupun ternyata barusan nggak singkat gitu ya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat Anda semua agar apa problematika kehidupan yang Anda alami yang Anda hadapi ujiannya itu bisa segera selesai. Dan yang terpenting adalah kita nggak usah merasa bahwa ini nggak bisa beresin. Allah muji kita pasti udah ngukur bahwa kita ini bisa beresin. Tugasnya satu, kita nggak boleh kehilangan. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat dan menginspirasi Anda, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Semoga ini menjadi langkah awal Anda untuk menjadi dietonator kebaikan. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.